Musashi Karya, Eiji Yoshikawa bagian 14 Pengumunan Jihit 11 Akemi sedang gemetar ketakutan di bawah sebatang pohon di luar seperti seekor kucing yang telah berbuat salah, namun tak sempat melarik diri pada waktunya. Ia menatap dengan matel, tak percaya, lalu gagapnya, mata haci, engkau, ya bagaimana kau bisa sampai di sini ah, sudah beberapa waktu aku di sini, tak mengerti aku. Kau dengan Oko tidak, kau tidak tinggal dengan dia lagi tidak. Engkau tahu Gion Toji, kan pernah dengar namanya, dia dan ibuku lari sama-sama, giring-giring kecil Akemi bergemerengcing ketika ia mengangkat kimono untuk menyembunyikan air matanya cahaya dalam bayangan pohon itu bernada kebiruan. Tengkuk Akemi yang halus, tangannya yang lembut, dan segala yang ada padanya tampak lain dengan Akemi menurut ingatannya. Cahaya kegadisan yang pernah demikian memesonanya diibuki dan pernah dapat meredakan kemurungannya diomogi, kini tak lagi tampak, mata haci, kata Osugi curiga, dengan siapa kamu bicara itu dengan gadis yang pernah saya ceritakan dulu. Anak Oko, dia? Apa kerjanya di situ? Mencuri dengar mata haci menoleh, dan katanya bernafsu, ibu ini gampang sekali bikin kesimpulan. Dia tinggal di sini juga. Kebetulan dia sedang lewat. Betul, Akemi betul. Tak ku sangka engkau ada di sini, padahal aku pernah lihat gadis yang namanya Oksu itu di sini, kau sempat bicara dengan dia tidak? Tapi kemudian terpikir olehku, apa bukan dia gadis tunanganmu itu memang, sudah ku duga. Ibuku sudah banyak bikin sulit, ya mata haci mengabaikan saja pertanyaan itu. Apa kau belum menikah? Kau kelihatan lain, ibuku membuat hidupku sengsara, sesudah kau pergi. Semua itu ku tahankan sekuatku, karena dia ibuku. Tapi tahun lalu, ketika kami ada di Sumioshi, aku lari, dia sudah bikin kacau hidup kita, ya? Tapi tunggu saja, dan lihat. Akhirnya dia akan mendapat balasan setimpal, aku tak peduli. Aku cuma ingin tahu, apa yang akan ku lakukan dari sekarang, aku juga. Masa depanku tidak begitu cerah kelihatannya. Aku ingin membalas Oko, tapi ku kira yang dapat ku lakukan cuma memikirkannya, sementara mereka berdua mengeluh tentang kesulitan-kesulitannya, Osugi menyibukan diri dengan persiapan perjalanan. Kemudian sambil mendecapkan lidah, katanya tajam, Mata Haci, kenapa kamu ngomel dengan orang yang tak ada hubungannya dengan kita? Sini bantu ibu beres-beres ya, bu, selamat tinggal, Mata Haci. Sampai lain kali, kelihatan murung dan kikuk, Akemi bergegas pergi tak lama kemudian lampu dinyalakan, dan pelayan muncul membawa baki-baki makan malam dan seik. Ibu dan anak bertukar mangkuk tanpa melihat rekening yang terletak di baki di antara keduanya. Satu demi satu para pembantu datang menyatakan hormat kepada mereka, disusul oleh pemilik penginapan sendiri, jadi, ibu akan berangkat malam ini tanya pemilik penginapan. Kami senang ibu lama tinggal di sini. Hanya kami minta maaf tak dapat memberikan perlakuan khusus yang memang pantas buat ibu. Kami berharap dapat bertemu lagi dengan ibu kalau nanti ibu datang di Kyoto lagi, terima kasih, jawab posugi. Memang ada kemungkinan saya datang lagi. Mari kita hitung, sekarang ini sudah tiga bulan sejak akhir tahun, kan betul, kira-kira begitulah. Kami akan merasa kehilangan ibu, mari, silakan minum dengan kami. Oh, terima kasih banyak. Rasanya kurang biasa orang berangkat malam hari. Apa ada sebab tertentu barangkali terus terang, tiba-tiba sekali ada urusan penting. Omong-omong, apa bapak kebetulan punya peta kampung Ichijoji sebentar? Itu sebuah tempat kecil di seberang Silakawa, dekat puncak gunung Hiyei. Saya kira lebih baik ibu tidak pergi ke sana tengah malam. Sepi sekali dan, tak apa, selamat tahachi. Apa bisa bapak menggambar petanya buat kami dengan senang hati? Salah seorang pembantu saya berasal dari sana. Dia dapat memberikan keterangan yang saya perlukan. Ichijoji tak banyak penduduknya, tapi tersebar di daerah yang luas. Karena sedikit mebuk, mata haci berkata kasar, tak usah khawatir kami pergi ke sana. Kami cuma ingin tahu jalannya, maafkan kami. Nah, silakan bersiap-siap, dan sambil menggosok-gosokkan kedua tangan dengan nada menjilat, ia membungkuk minta diri ke beranda ketika ia akan melangkah turun ke halaman, tiga atau empat orang pegawainya datang berlari-lari mendapatkannya. Juru tulis kepala berkaca sewot, apa dia tidak datang kemari, cuwon siapa gadis yang tinggal di kamar belakang itu, lalu apa urusannya saya yakin masih melihat dia sore tadi, tapi kemudian saya melihat kamarnya, dan, bicara langsung ke persoalannya kami tidak menemukannya, orang goblok kamu teriak pemilik penginapan. Wajahnya berubah tidak lagi kelihatan sikap membudak yang beberapa saat sebelumnya ia tunjukkan. Apa gunanya lari-lari macam ini sesudah dia pergi? Kalian mestinya sudah tahu dari penampilannya bahwa ada yang tidak beres. Jadi, sampai seminggu lewat itu kalian tidak tahu dia tak punya uang. Bagaimana bisa aku terus dengan usaha ini kalau kalian melakukan hal-hal semacam itu? Maaf, tuan. Tapi dia kelihatan sopan, sudah terlambat sekarang. Lebih baik kalian lihat, apa ada yang hilang dari kamar-kamar tamu lain. Betul-betul gerombolan dungu ia membalik ke bagian depan penginapan. Osugi dan Matahachi minum sedikit seik lagi, kemudian perempuan tua itu beralih minum teh dan menasihati anaknya. Berbuat demikian juga, saya cuma akan menghabiskan sisanya, kata Matahachi sambil menuang semangkuk lagi. Saya tak butuh makan apa-apa, tak baik kalau kamu tidak makan. Paling tidak, makanlah nasi sedikit dan acar. Para pegawai dan pembantu berlarian di halaman dan gang sambil membawa lentera, rupanya mereka tak dapat menangkapnya, kata Osugi. Ibu tak mau terlibat, karena itu ibu diam saja di depan pemilik penginapan. Tapi menurutmu, apa bukan gadis yang kamu ajak bicara itu yang mereka cari tak mengherankan kalau memang dia, memang tak banyak yang dapat kita harapkan dari orang yang ibunya seperti itu. Lalu kenapa kamu begitu akrab dengan dia? Saya kasihan padanya. Hidupnya sangat sukar, nah, hati-hatilah, jangan bilang-bilang kamu kenal dia. Kalau pemilik penginapan tahu gadis itu ada hubungannya dengan kita, dia bisa minta kita membayar keningnya, tapi lain lagi yang dipikirkan Matahachi. Sambil mencengkeram belakang kepalanya, ia berbaring menelentang dan omelnya, bisa rasanya aku membunuh Sundal itu. Sekarang aku bisa membayangkan wajahnya. Bukan Musashi yang bikin aku susat, tapi Oko Osugi memarahinya bukan main. Jangan bodoh begitu. Kalau kamu bunuh Oko, apa fadahnya buat nama baik Okita? Di kampung tak ada yang kenal dan peduli dia, jam 2 pemilik penginapan datang ke beranda, membawa lentera dan mengumumkan waktu Matahachi meregangkan badan, tanyanya, sudah bapak tangkap gadis itu tidak? Tidak kelihatan tanda-tandanya, ia mengeluh. Gadis begitu cantik. Para pegawai berpendapat, biarpun dia tak dapat membayar keningnya, kita dapat memperoleh kembali uang itu dengan menyuruhnya tinggal beberapa waktu di sini. Mungkin Anda tahu maksud saya. Sayang sekali dia sedikit lebih gesit daripada kami, Matahachi mengikat sandalnya sambil duduk di ujung beranda. Sesudah sekitar semenit menanti, serunya kesal, bu, apa kerja ibu di situ? Ibu selalu menyuruh saya cepat, tapi pada saat terakhir tak pernah ibu siap tunggu sebentar, Matahachi, apa kantong uang yang ibu simpan di tas perjalanan itu ibu kasihkan kamu. Ibu membayar kening dengan uang tunai dari bungkusan di perut, tapi uang perjalanan kita ada dalam kantong, saya tidak melihatnya, sini sebentar. Ini ada kertas bertuliskan namamu. Ha! Astaga! Katanya, katanya, karena dia kenal lama dengan kamu, dia harap kamu memaafkan dia telah meminjam uang itu. Pinjam, pinjam ini tulisan Akemi, Osugi menoleh kepada pemilik penginapan. Pak, kalau milik seorang tamu dicuri orang, itu tanggung jawab bapak. Bapak mesti berbuat sesuatu, begitu, ya dan pemilik penginapan tersenyum lebar. Memang biasa begitu, tapi karena rupanya ibu kenal gadis itu, saya khawatir saya mesti lebih dulu minta ibu mengurus rekeningnya, Matahosugi jadi jelalatan, gagapnya. Apa yang bapak bicarakan itu, selama hidup belum pernah saya melihat cewek pencuri itu. Matahaci, jangan lagi kamu bermain main. Kalau kita tidak berangkat sekarang, ayam jantan akan segera berkokok, perangkap maut karena bulan masih tinggi di langit pagi buta itu. Bayangan orang-orang yang mendaki jalan gunung yang putih saling bertumbukan menekutkan, membuat para pendaki merasa lebih tidak tenang lagi, ini lain dengan yang kuharapkan, kata seseorang, aku begitu juga. Banyak wajah tidak kelihatan. Tadinya kusangka paling tidak ada 150 orang, kelihatannya kurang dari separuhnya, kukira, kalau Genzaemon datang dengan orang-orangnya, jumlah kita akan mencapai sekitar 70 orang, berat. Keluarga Yoshioka jelas tidak lagi seperti dulu, dan dari kelompok lain, siapa yang peduli dengan orang-orang yang tak ada di sini? Begitu dojo ditutup, banyak yang terpaksa memikirkan dulu kehidupannya. Yang di sini ini orang-orang yang paling punya harga diri dan paling setia. Itu lebih penting daripada jumlah betul. Sekiranya di sini ada 100 atau 200 orang, mereka cuma akan saling silang, ha, ha. Omong hebat lagi. Ingat pengalaman di Reng Ngoin. 20 orang berdiri berkeliling, tapi Musashi lolos juga gunung Hiei dan puncak-puncaknya yang lain masih tidur lelap dalam lipatan awan-awan. Orang-orang itu berkumpul di persimpangan jalan desa kecil, jalan yang satu menuju puncak Hiei, sedang yang lain mengarah ke Itiyoji. Jalannya terjal, berbatu-batu, dan disimpang syuri selokan dalam. Di sekitar tanda paling menonjol berupa pohon penus besar yang mengembang seperti payung raksasa itu berkumpul sekelompok murid senior. Sambil duduk di tanah seperti kawanan kepiting yang biasa merangkak malam hari mereka memperbincangkan medan, jalan itu bercabang tiga, jadi persoalannya adalah yang mana yang akan dipergunakan Musashi. Strategi terbaik adalah membagi orang-orang itu menjadi tiga regu dan menempatkannya di masing-masing jalan. Kemudian Genjiro dan ayahnya tinggal di sini dengan satu korps sekitar sepuluh pedang yang terbaik, Miike, Uwada, dan lain-lain, tidak. Medan ini terlalu kasar untuk penempatan sejumlah besar orang di satu tempat. Kita mesti menyebar mereka di ketiga jalan itu. Mereka mesti tetap tersembunyi, sampai Musashi menempuh setengah jalan. Kemudian mereka dapat menyerang dari depan dan belakang dengan serentak, kelompok-kelompok orang itu datang dan pergi. Bayang-bayang yang terus bergerak-gerak kelihatan disatukan dengan lembing atau sarung pedang panjang. Memang ada kecenderungan menyepelekan musuh, namun antara mereka tidak terdapat pengecut, dia datang teriak orang yang ada di lingkungan luar bayang-bayang itu jadi diam. Denyutan dingin menjala rina di setiap samurai, tenang-tenang saja. Cuma Genjiro, lo, dia naik joli ah, dia kan masih kanak-kanak lentera-lentera yang pelan-pelan mendekat dan terayun ke sana kemari dalam angin dingin dari gunung hiei itu tampak membosankan. Ini akan dibandingkan dengan cahaya bulan. Beberapa menit kemudian, Genzaemon turun dari joli dan menyatakan. Saya kira kita semua sudah di sini sekarang, Genjiro, anak lelaki umur 13 tahun, muncul dari joli di sampingnya. Bapak dan anak mengenakan ikat kepala putih yang dipasang ketat, sedangkan hakamanya disingsingkan tinggi-tinggi. Genzaemon memerintahkan anaknya pergi berdiri ke bawah pohon pinus. Anak itu mengangguk diam ketika ayahnya menepuk kepalanya untuk membesarkan hatinya, katanya, Pertempuran akan dilaksanahan dengan namamu, tapi perkelahian akan dilakukan oleh para murid. Karena kamu masih terlalu kecil untuk ambil bagian, kamu tak perlu melakukan apa-apa kecuali berdiri di sana memperhatikan. Genjiro berlari langsung ke pohon itu. Di situ ia mengambil sikap bermartabat, seperti boneka samurai pada festival anak lelaki, Kita datang terlalu pagi, kata Genzaemon. Matahari belum akan naik, ia mencari-cari sesuatu di pinggangnya, Kemudian mengeluarkan pipa panjang yang besar mangkuknya. Ada yang punya api tanyanya biasa saja, untuk menunjukkan kepada orang-orang lain bahwa ia sepenuhnya menguasai diri satu orang melangkah maju, Dan katanya, sebelum duduk merokok, apa menurut bapak tak perlu kita memutuskan dulu bagaimana membagi orang-orang itu ya, ku kira begitu. Mari kita tempatkan mereka dengan cepat, kita siap. Bagaimana rencana kalian gugus pusat ditempatkan di bawah pohon? Orang-orang lain sembunyi di beberapa tempat, pada jarak sekitar 20 langkah di kiri kanan ketiga jalan, Siapa di bawah pohon Anda, saya, dan sekitar 10 lainnya. Dengan berada di sini, kita dapat melindungi Genjiro dan siap terjun kalau ada isyarat bahwa Musashi sudah datang, Tunggu sebentar, kata Genzaemon yang memikirkan strategi itu dengan sikap hati-hati penuh kebijaksanaan. Kalau orang disebar macam itu, hanya akan ada sekitar 20 orang yang bisa melakukan serangan awal, Betul, tapi dia akan terkepung, belum tentu. Kalian boleh yakin, dia pasti akan membawa bantuan. Dan kalian mesti ingat, sepandai dia berkelahi, pandai juga dia melepaskan diri dari kepungan ketat. Dia bisa menyerang tempat yang kurang orangnya, melukai 3 atau 4 orang, kemudian pergi. Lalu dia akan berkeliling membual bahwa dia sudah menghadapi lebih dari 70 anggota perguruan Yoshioka, Dan keluar sebagai pemenang, kita takkan membiarkan dia berbuat begitu, kemudian kita cuma akan perang kata saja. Biarpun dia membawa pendukung, orang banyak akan menganggap pertandingan ini pertandingan antara dia pribadi melawan perguruan Yoshioka secara keseluruhan. Dan simpati mereka akan tertuju kepada pemain pedang yang sendirian, saya pikir, kata Miike Jurozaemon, Dengan sendirinya kalau dia lolos lagi, kita tak bisa lagi menebus Saib, apapun yang akan kita katakan. Kita di sini sekarang untuk membunuh Musashi, dan tak usah repot-repot memikirkan apakah kita itu lurus atau tidak. Orang mati akan bungkam, Jurozaemon memanggil empat orang dari kelompok terdekat untuk maju. Tiga di antaranya membawa busur kecil, yang keempat membawa bedil. Ia suruh mereka menghadap Genzaemon. Barangkali Bapak ingin melihat tindakan berjaga-jaga yang telah kami ambil, Oh, senjata terbang, kita dapat menempatkan mereka ini di ketinggian atau di pohon, Tapi orang banyak takkan mengatakan kita menggunakan taktik kotor kita tak perlu peduli apa yang dikatakan orang. Kita ingin yakin Musashi mati, baiklah. Kalau kalian memang siap menghadapi ancaman, tak perlu lagi aku bicara, kata orang tua itu, tidak melawan lagi. Biarpun Musashi membawa lima atau enam orang, kurang kemungkinannya dia lolos kalau kita bawa busur dan anak panah, serta senapan. Nah, kalau kita terus pendiri di sini, kita bisa kecolongan. Ku serahkan penempatan orang-orang itu padamu, dan bawa mereka ke tempat masing-masing, segera, bayang-bayang hitam menyebar seperti angsaliar di rawa-rawa, Sebagian matvelam ke dalam belukar bambu, sebagian lagi menghilang di belakang pepohonan atau meratakan diri di atas pematang sawah. Ketiga pemanah naik ke tempat tinggi yang menghadap lapangan. Dan di bawah sana, pernbawa senapan memanjat cabang atas pohon penus lebar. Sementara ia sibuk mencari tempat persembunyian diri, daun dan kulit penus itu menghujani Genjiro melihat anak itu menggeliat-geliat, Genzaman memarahinya, Kamu belum gelisah, kan? Jangan seperti pengecut bukan begitu, pak. Daun penus jatuh ke punggung, tenang. Tahan saja. Ini pengalaman baik buatmu. Perhatikan baik-baik kalau perkelahian yang sebenarnya mulai nanti, di jalan paling timur terdengar teriakan ribut. Berhenti, tolol rumpun-rumpun bambu bergemeresik demikian kerasnya, Hingga cuma orang tul yang tidak tahu bahwa ada yang bersembunyi di sepanjang ketiga jalan itu Genjiro berteriak, Takut dan mendekat pinggang ayahnya Jurozaman segera berangkat menuju tempat keributan itu, Sekalipun ia merasa bahwa tanda bahaya itu pasti tidak betul Sasaki Kojiro menghardi salah seorang anggota Yoshioka. Kalian punya metak tidak? Aku disangka musasi. Aku datang kemari buat menjadi saksi tapi kalian mengejarku dengan lembing. Betapa goblok orang-orang Yoshioka marah juga. Sebagian mencurigainya sedang memata-matai mereka. Mereka mundur, tapi terus menghalangi jalan Kojiro ketika Jurozaman kemudian memasuki lingkaran, Kojiro beralih kepadanya. Aku datang kemari buat menjadi saksi, tapi orang-orangmu memperlakukan aku seperti musuh. Kalau mereka bertindak atas perintahmu, biarpun aku pemain pedang yang kikuk, Aku lebih dari senang kalau menghadapi kamu. Tak ada alasanku membantu musashi, tapi aku pun fukuh hormatan yang mesti ku junjung tinggi. Kecuali itu, ini kesempatan baik bagiku membasai galah pengering ini dengan darah segar, karena memang sudah agak lama juga aku tidak melakukannya. Kojiro seperti macan tutul meludahkan api. Orang-orang Yoshioka yang terkecoh oleh pemunculannya yang perlente itu mundur oleh sikapnya yang garang Jurozaman berketetapan untuk memperlihatkan bahwa ia tidak gendar oleh kata-kata Kojiro, dan ia tertawa, Ha, ha, kamu gusar, ya? Tapi colak katakan, siapa yang memintamu jadi saksi? Tak ingat aku ada permintaan macam itu. Apa musashi yang minta jangan bicara kosong kamu? Waktu kita memasang papan pengumuman di Yanagimachi itu, ku sampaikan pada kedua belah pihak, aku akan bertindak sebagai saksi, oh, begitu. Itu kamu yang mengatakan. Dengan kata lain, musashi tidak minta, dan kami pun tidak minta. Kamu menunjuk dirimu sendiri sebagai peninjau. Yah, dunia ini memang penuh dengan orang yang ikut campur urusan orang, itu penghinaan bentak Kojiro dengan ludah berpercikan dari mulutnya, Jurozaman berteriak. Kami di sini bukan buat bikin pertunjukan, Kojiro yang dirumukannya karena marah cepat menyikir dari kelompok itu dan lari ke jalan beberapa jauhnya. Waspadalah, kamu bajingan pekiknya dan bersiap menyerang. Genzaemon yang selama ini terus mengikuti Jurozaman berkata, Tunggu, anak muda kamu yang tunggu pekik Kojiro. Tak ada urusanku dengan kamu. Tapi akan kutunjukkan padamu, apa jadinya orang yang menghinaku orang tua itu lari mendatanginya. Oh, oh, engkau selalu serius menanggapi ini. Harap maklum, orang-orang kami ini sedang naik semangat. Saya Paman Seijuro. Saya sudah mendengar dari Seijuro bahwa engkau pemain pedang yang baik. Saya yakin sudah terjadi kekeliruan tadi itu. Saya harap kamu mau memaafkan saya pribadi atas kelakuan orang-orang kami. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang menyambut saya dengan Kare ini. Saya punya hubungan baik dengan Seijuro, dan saya mengharapkan kebaikan keluarga Yoshioka, walaupun tak dapat saya bertindak sebagai pendukungnya. Tapi itu bukan alasan bagi orang-orang Bapak menghina saya, sambil berlutut resmi, Genzaemon berkata, Engkau benar. Saya harap engkau melupakan yang sudah terjadi. Demi Seijuro dan Den Shichiro, orang tua itu memilih kata-katanya dengan bijaksana, karena khawatir kalau Kojiro tersinggungnya bisa menyiar-nyarkan strategi pengecut yang mereka tempuh kemarahan Kojiro meredah. Silakan berdiri, Pak. Saya malu melihat orang tua berlutut di depan saya, lalu mendadak sontak pemilik galah pengering itu menggunakan lidahnya yang fasih untuk membesarkan hati orang-orang Yoshioka dan menjelek-jelekan Musashi. Beberapa waktu lamanya saya bersahabat dengan Seijuro, dan seperti saya katakan tadi, saya tak punya hubungan dengan Musashi. Dengan sendirinya saya berpihak pada keluarga Yoshioka, sudah banyak saya menyaksikan pertentangan antar betarung, tapi belum pernah saya menyaksikan tragedi seperti yang menimpa Anda sekalian ini. Sungguh tak bisa dipercaya bahwa keluarga yang telah mengabdi kepada para segun Ashikaga sebagai instruktur seni perang bisa diruntuhkan nama baiknya hanya oleh seorang udik, kata-kata yang diucapkan dengan sengaja untuk mencoba membuat pelingah pendengarnya terbakar itu diterima dengan penuh perhatian. Pada wajah Jurozaemon terlihat penyesalan karena telah bicara demikian kasar kepada orang yang begitu berkemauan baik terhadap keluarga Yoshioka. Reaksi yang mereka perlihatkan itu tidak disiasiakan oleh Kojiro. Ia memanfaatkan momentum itu. Di masa depan, saya punya rencana mendirikan perguruan saya sendiri. Karena itulah, bukan karena sekadar ingin tahu. Saya berlatih mengamati pertarungan-pertarungan dan mempelajari takdik-takdik para pesilat lain. Ini bagian dari pendidikan saya. Tapi rasanya belum pernah saya menyaksikan atau mendengar tentang pertarungan yang lebih menjengkelkan daripada kedua pertarungan Anda sekalian dengan Musashi itu. Coba, berapa banyak jumlah Anda sekalian direngoin, dan sebelum itu juga diaradaiji. Tapi Anda sekalian membiarkan Musaslu lolos, hingga dia bisa petentangan di jalan-jalan Kyoto. Sungguh saya tak dapat memahami itu, sambil menjilat bibirnya yang kering, lah melanjutkan, tak sangci lagi. Musashi seorang petarung yang ulet luar biasa, sebagaimana pemain pedang pengembara lainnya. Saya tahu itu dari beberapa kali melihatnya. Sekarang saya ingin menyampaikan pada Anda sekalian apa yang saya ketahui tentang Musashi, Walaupun ini bisa menimbulkan kesan seolah saya campur tangan, tanpa menyebut nama Akemi, ia memberikan urayannya. Keterangan pertama sampai di tangan saya ketika kebetulan saya bertemu dengan seorang perempuan yang mengenal Musashi sejak dia umur 17 tahun. Kalau keterangan yang diberikannya pada saya itu dilengkapi dengan lain-lain keterangan yang dapat saya pungut di sana-sini, pada Anda sekalian bisa diberikan garis besar yang cukup lengkap mengenai kehidupan Musashi, dia lahir sebagai anak samurai lokal di Provinsi Mimasaka. Dia ambil bagian di pertempuran Sekigahara, dan sesudah pulang dia melakukan demikian banyak kekejian, hingga dia diusir dari kampung. Sejak itu dia mengembara di pedesaan, walaupun wataknya jelek, dia memiliki bakat tertentu dalam main pedang. Dan secara fisik dia kuat sekali. Lebih dari itu, dia berkelahi tanpa menghiraukan hidupnya sendiri. Karena itu care-care ortodoks dalam permainan pedang tidak efektif melawannya, sama seperti akal sehat tidak efektif untuk melawan penyakit gila. Anda sekalian mesti menjebaknya, seperti Anda sekalian menjebak binatang ganas. Kalau tidak, Anda sekalian akan gagal. Sekarang pertimbangkan sendiri, macam apa musuh Anda sekalian itu, dan buatlah rencana-rencana yang sesuai dengan itu, dengan segala keresmian Genzaemon mengucapkan terima kasih kepada Kojiro, dan selanjutnya melukiskan tindakan berjaga-jaga yang telah diambilnya. Kojiro mengangguk tanda setuju. Kalau Anda sekalian bertindak demikian saksama, dia barangkali tak punya kesempatan lolos dalam keadaan hidup. Namun Anda sekalian barangkali dapat menggunakan tipu daya yang lebih efektif, tipu daya ulang Genzaemon sambil melontarkan pandangan kasar, dan kurang memuji ke wajah Kojiro yang congkak itu. Terima kasih. Tapi saya pikir sudah cukup yang kami lakukan Mi, belum, kawan, belum cukup. Kalau Musashi datang lewat jalan itu, jujur dan terus terang, barangkali tak bisa dia meloloskan diri. Tapi bagaimana kalau dia sudah tahu lebih dulu strategi Anda sekalian dan dia tidak muncul sama sekali? Semua perencanaan Anda akan sia-sia, kan kalau itu yang dia lakukan, kami tinggal memasang papan pengumuman di seluruh kota, yang akan menjadikan dia bahan tertawaan seluruh kota Kyoto. Memang tindakan demikian dapat menyelamatkan wajah Anda sampai taraf tertentu, tapi jangan lupa, dia masih bebas berkeliaran dan menyatakan takdik-takdik Anda sekalian kotor. Dalam hal seperti itu, berarti Anda sekalian tidak sepenuhnya menjernihkan nama guru Anda. Persiapan Anda tak punya arti, kecuali kalau Anda sekalian membunuh Musashi di sini, di hutan ini. Untuk mendapat kepastian bahwa Anda sekalian akan dapat melakukan itu, Anda harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin agar dia betul-betul datang kemari dan jatuh ke perangkap maut yang Anda pasang, apa ada jalan untuk melakukan itu tentu saja. Sebetulnya saya dapat merencanakan beberapa kera, suara Kojiro penuh keyakinan. Ia pun membungkuk, dan dengan pandangan ramah yang tidak sering tampak pada mukanya yang angkuh itu ia membisikkan beberapa patah kata ketelinga Genzaemon. Bagaimana kalau begitu tanyanya keras, HMM, Ya, saya mengerti yang engkau maksud, orang tua itu mengangguk beberapa kali, kemudian menoleh kepada Genzaemon dan membisikkan rencana itu kepadanya. Pertemuan di bawah sinar bulan malam sudah lewat tengah malam ketika Musashi sampai di penginapan kecil sebelah utara Kitano, tempat tiap pertama kali bertemu dengan Jotaro. Pemilik penginapan kaget, tapi menyambutnya dengan hangat dan cepat menyediakan tempat tidur untuknya pagi-pagi benar Musashi pergi dan kembali larut malam, serta menyerahkan kepada orang tua itu sekarung ketelaku ramah. Ia menunjukkan pada pemilik penginapan itu satu gulung kain katunara yang sudah dikelantang, yang dibelinya di toko yang tak jauh dari situlah bertanya apakah pemilik penginapan dapat membuatkannya baju dalam, kantung perut, dan cawat pemilik penginapan dengan patuhnya membawa kain itu kepada penjahit di daerah tersebut, dan pulangnya membeli sedikit shake. Ketela ia rebus, dan sambil menghadapi ketela dan shake ia mengobrol dengan Musashi sampai tengah malam. Waktu itulah penjahit datang membawa pakaian itu Musashi melipat semua pakaian itu dengan rapi dan meletakannya di samping bantal, sebelum beristirahat orang tua itu terbangun lama sebelum fajar oleh bunyi kecipak air. Ketika ditengok, tampak olehnya Musashi sudah mandi dengan air sumur yang dingin dan berdiri di bawah sinar bulannya mengenakan baju dalamnya yang baru dan sedang mengenakan kimononya yang lama. Musashi menyatakan sedikit bosan dengan Kyoto dan memutuskan untuk pergi ke Edo. Ia berjanji dalam tiga atau empat tahun, apabila datang di Kyoto lagi, ia akan tinggal di penginapan itu sesudah pemilik penginapan mengikatkan obinya di belakang, berangkat dengan langkah cepat. Ia mengambil jalan setapak sempit yang melintasi perladangan untuk menuju jalan raya Kitano. Dengan hati-hati dihindarinya timbunan kotoran sapi di sana-sini. Orang tua itu memandang sedih sementara kegelapan menelan Musashi pikiran Musashi sama jernihnya dengan langit di atasnya. Karena secara fisik ia sudah segar kembali, setiap langkah yang diambilnya terasa membuat tubuhnya lebih ringan, tak ada alasan untuk jalan begini cepat, katanya keras sambil melambatkan jalannya. Kukira inilah malam terakhir aku berada di lingkungan makhluk hidup, ucapan itu bukan seruan bukan pula ratapan, melainkan sekadar pernyataan yang begitu saja keluar dari bibirnya. Ia masih belum dapat merasakan benar-benar sedang menghadapi maut hari sebelumnya ia lewatkan dengan bermeditasi di bawah sebuah pohon penus di kuil dalam kurama. Ia berharap akan mencapai kebeningan, sehingga tubuh dan jiwa tidak lagi merupakan persoalan. Tapi sia-sia ia berusaha melepaskan diri dari pikiran tentang mati. Sekarang rasanya malu ia telah membuang-buang waktu untuk itu udara malam menyegarkan. Seik yang cukup jumlahnya, tidur yang singkat namun lelap, air sumur yang menyegarkan, dan pakaian baru semua itu membuat ia tidak merasa sebagai orang yang akan mati. Teringat olehnya malam di tengah musim dingin itu, ketika ia memaksa diri naik ke puncak gunung Raja Wali. Waktu itu bintang-bintang juga memesona, dan pepohonan berhiaskan tetesan air beku. Tetesan air beku itu tentunya sekarang telah digantikan oleh kuncup bunga-bungaan pikirannya melayang-layang dan ia merasa tak mungkin memusatkan diri pada masalah vital yang dihadapinya. Ia bertanya-tanya, tujuan apa yang hendak dicapainya pada tahap itu dengan memikirkan persoalan yang dipikirkan seabat pun takkan terpecahkan. Yaitu apa makna mati, kesengsaraan, maut, dan hidup yang menyusul sesudah itu daerah yang sedang dilewati musashi itu dihuni oleh bangsawan dan para abdi mereka. Terdengar olehnya alunan sedih suling kecil, diiringi bunfilambator dan tiup dari pipa geladah. Di ruang matanya terlihat orang-orang berkabung yang sedang duduk melingkari peti mati, menanti tajar. Apakah ia tidak segera menyadarinya ketika lagu sedih itu menyusupi telinganya? Barangkali karena lagu itu telah membangkitkan kenangan bahwa sadarnya akan fakta perawan isi yang sedang menari dan pengalaman fa di gunung Raja Wali. Kesangcian menggerogoti pikirannya ketika ia beristirahat untuk memikirkan soal itu, ia lihat telah melewati soko kuji dan tinggal sekitar 100 meter lagi dari sungai Kamau yang keperakan. Dalam cahaya yang terpantul ke tembok tanah tampak olehnya sosok tubuh yang gelap, diam. Orang itu berjalan mendekatinya, diikuti bayangan yang lebih kecil, seekor anjing terikat tali. Hadirnya binatang itu berarti orang itu bukan salah seorang musuhnya. Musashi pun santai dan berjalan terus. Orang itu berjalan terus beberapa langkah, kemudian menoleh, katanya, boleh saya mengganggu Anda saya ya, kalau boleh. Topi dan hakama orang itu dari jenis yang biasa dipakai oleh para pengrajin, soal apa tanya Musashi, maafkan pertanyaan saya yang agak janggal, tapi apa tuan tadi melihat rumah yang terang-benerang di jalan ini saya tidak begitu memperhatikan, tapi tidak, saya kira saya tak melihatnya, saya kira saya salah jalan lagi, apa yang Anda cari rumah yang baru saja kematian, saya tak melihat rumah itu, tapi saya dengar tadi bunyi pipa gelas dan suling sekitar 30 meter dari sini, Mestinya tempat itu. Pendeta Sinto barangkali telah mendahului kami datang dan memulai jaga mayat, apa Anda mau ikut jaga mayat tidak persis begitu. Saya pembuat peti mati dari bukit Toribe. Saya diminta pergi ke rumah Matsuo, jadi saya pergi ke bukit Yoshida, tapi merele atak lagi tinggal di sana, keluarga Matsuo di bukit Dos Hidayah, saya tidak tahu mereka sudah pindah. Sia-sia saja saya jalan begitu jauh. Terima kasih, tunggu, kata Musashi. Apa itu Matsuo Kaname yang mengabdi pada yang dipertuan Kanu betul? Dia jatuh sakit hanya sekitar 10 hari sebelum meninggal Musashi berbalik dan berjalan terus. Pembuat peti mati bergegas jurusan sebaliknya, jadi, pamanku meninggal, pikir Musashi biasa. Teringat olehnya betapa sukar pamannya itu mengais dan menyimpan untuk mengumpulkan uang. Terpikir olehnya kue betas yang ia terima dari bibinya, dan kemudian ia lahap di tepi sungai yang beku di pagi tahun baru itu. Ia tidak tahu bagaimana bibinya hidup selanjutnya tanpa suami ia berdiri di tepi sungai Kamohulu, memperhatikan pemandangan gelap ke 36 bukit Higas Hiyama. Masing-masing puncaknya seolah membalas pandangan matanya dengan sikap bermusuhan. Kemudian ia lari turun ke jembatan pohon. Dari bagian utara kota, orang ramai menyeberang di sini untuk dapat sampai ke jalan Gunung Hieiden yang menuju Provinsi Omi. Ia sudah setengah jalan menyeberangi jembatan ketika didengarnya suara keras, namun tak jelas. Ia berhenti mendengarkan. Air yang cepat bergemercik riang, sedangkan angin dingin bertiup melintas lembah. Tak dapat ia menetapkan tempat asal teriakan itu. Beberapa langkah kemudian ia beristirahat lagi karena mendengar suara itu. Karena masih juga tidak dapat menentukan asal suara, ia bergegas pergi ke tepi yang lain. Begitu jembatan ditinggalkannya, tampak olehnya seorang lelaki dengan tangan terangkat ke atas berlari menyongsongnya dari utara. Sosok tubuh orang yang seperti dikenalnya. Orang itu Sasaki Kojiro, orang yang di mana-mana menentukan sambil mendekat, ia menyambut Musashi dengan ramah sekali. Ia menatap ke seberang jembatan, lalu bertanya, Engkau sendirian tentu saja sendirian, ku harap engkau memaafkan aku dalam peristiwa malam itu, kata Kojiro. Terima kasih atas penerimaan campur tanganku, ku pikir aku yang mesti mengucapkan terima kasih, jawab Musashi dengan sikap sopan juga. Engkau menuju pertarungannya, sendiri saja tanya Kojiro lagi. Ya, tentu saja, HMMMM. Ingin tahu juga aku, Musashi, apa engkau menyalahartikan papan pengumuman yang kita pasang di Hanagi Maci itu, ku kira tidak? Apa engkau sadar betul syarat-syaratnya? Ini bukan pertarungan satu lawan satu seperti dalam hal Seijuro dan Den Shichiro, aku tahu. Walaupun pertempuran dilaksanakan atas nama Genjiro, tapi dia dibantu oleh anggota perguruan Yoshioka. Apa engkau mengerti bahwa perguruan Yoshioka itu bisa sepuluh, seratus, atau bahkan seribu ya? Kenapa engkau bertanya beberapa orang lemah sudah lari dari perguruan itu, tapi yang kuat dan berani semuanya sudah pergi ke pohon penus lebar itu? Sekarang ini mereka sudah mengambil tempat di seluruh sisi bukit, menantimu, apa engkau sudah melihatnya ya? Dan aku beranggapan lebih baik aku kembali mengingatkanmu. Karena tahu kau akan menyeberang jembatan pohon ini, aku menunggu di sini. Kuanggap ini kewajibanku, karena aku yang menulis papan pengumuman itu, itu perbuatan bijaksana, nah, jadi begitulah keadaannya. Apa engkau betul-betul bermaksud pergi sendiri, atau barangkali engkau punya pendukung yang datang lewat jalan lain aku punya seorang teman, oh? Di mana dia sekarang di tempat ini juga Musashi menudin bayangannya sendiri. Karena tertawa, giginya berkilau di sinari bulan Kojiro meremang dulu tengkutnya. Ini bukan bahan tertawaan, dan aku juga tidak menganggapnya lelucon, oh? Kedengarannya seperti engkau menertawakan nasihatku, Musashi mengambil sikap lebih serius lagi daripada sikap Kojiro, dan ujarnya, apa menurutmu orang suci sinran yang agung itu berkelakar ketika dia mengatakan bahwa setiap orang yang percaya itu memiliki kekuatan dua kali lipat. Mereka akan mengerahkan 20 orang, bukan 10 orang. Kalau ku bawa 20 orang, mereka akan meningkatkan jumlahnya menjadi 30 atau 40, dan pertempuran akan mengakibatkan huru-hara yang lebih besar lagi. Banyak orang akan terbunuh atau terluka. Hasilnya adalah pelanggaran serius terhadap prinsip pemerintah, tanpa memberikan kemajuan apapun bagi ilmu permainan pedang. Dengan kata lain, kalau aku mendatangkan bantuan, akan banyak kerugiannya daripada keuntungannya, walaupun memang benar demikian, tapi tidak sesuai dengan seni perang kalau kita memasuki pertempuran, padahal kita tahu kita akan kalah, ada masa-masa sikap begini perlu, tidak? Menurut seni perang tidak begitu. Lain sekali halnya kalau engkau memang berbuat gegabah, apakah karaku ini sesuai atau tidak dengan seni perang, tapi aku tahu apa yang perlu bagi diriku, engkau melanggar semua aturan. Musashi tertawa, kalau engkau berkeras hendak melanggar aturan. Kilah Kojiro, kenapa tidak kau pilih tindakan yang memberi kemungkinan untuk terus hidup, setidak-tidaknya jalan yang kutempuh ini bagiku jalan yang menuju hidup yang lebih penuh, beruntunglah kau kalau jalan itu tidak menyeretmu masuk neraka sungai ini mungkin saja sungai neraka yang bercabang tiga. Jalan ini jalan panjang menuju kebinasaan, dan bukit yang segera kodaki itu adalah gunung jarum tempat penyiksaan orang-orang terkutuk. Namun demikian ini jalan satu-satunya menuju kehidupan sejati, melihat kerbicaramu, barangkali engkau sudah dikuasai dewa maut, boleh engkau berpikir semuamu. Memang ada orang-orang yang mati dengan tetap hidup, tapi ada juga yang memperoleh hidup dengan mati, setan malang engkau kata Kojiro setengah mencemooh, boleh aku bertanya, Kojiro, kalau kuikuti jalan ini, sampai di mana akhirnya sampai desa Hananoki, dan kemudian pohon penus lebar di Ichijoji, tempat yang kau pilih untuk mati itu, berapa jauhnya cuma sekitar 2 mil kamu masih banyak waktu, terima kasih. Sampai ketemu lagi, kata Musashi gembira sekali, lalu berbelok menuruni sebuah jalan pinggiran. Bukan jalan itu Musashi mengangguk, salah jalan kataku, aku tahu, Musashi terus menuruni lareng bukit. Di sebelah sana pepohonan, di kiri kanan jalan, terdapat sawah bertingkat, sedang di kejauhan terdapat beberapa rumah pertanian beratap ilalang. Kojiro melihat Musashi berhenti, menengadah ke bulan, dan sejenak berdiri diam. Kojiro pecah ketawanya ketika mengetahui bahwa ternyata Musashi sedang buang air kecil. Ia sendiri menengadah ke bulan. Terpikir olehnya bahwa sebelum bulan terbenam, akan banyak orang yang mati dan sekarat Musashi tidak kembali lagi. Kojiro duduk di akar sebatang pohon dan merenungkan pertempuran yang bakal terjadi itu dengan perasaan mendekati pembira. Melihat ketenangan Musashi, dia seperti sudah pasrah untuk mati. Namun dia akan memberikan perlawanan hebat. Semakin banyaknya menyembelih mereka, semakin menarik untuk dilihat. Ah, tapi orang-orang Yoshioka itu punya senjata terbang. Kalau Musashi terkenal salah satu darinya, pertunjukan akan segera berhenti. Dan itu merusak segala galanya. Ku pikir lebih baik ku sampaikan padanya tentang senjata itu. Waktu itu turun sedikit kabut, dan udara dingin menjelang fajar sambil berdiri, Kojiro memanggil, Musashi, lama betul engkau di situ. Kojiro merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan itu menyebabkan ia khawatir berjalan cepat menuruni lereng dan memanggil lagi. Tapi satu-satunya bunyi yang kedengaran olehnya adalah putaran roda air, bajingan Tololia kembali secepat-cepatnya ke jalan utama dan menoleh ke segala irusan, tapi yang tampak olehnya hanya atap-atap kuil dan hutan sirakawa yang tumbuh di lereng-lereng Higashiyama, dan juga bulan. Ia mengambil kesimpulan bahwa Musashi telah lari. Ia caci dirinya karena tidak memahami ketenangan Musashi, dan berangkatlah ia secepat-cepatnya ke Ichijoji sambil menyeringai Musashi muncul dari balik sebatang pohon dan berhenti di tempat Kojiro berdiri tadi. Ia senang lepas dari Kojiro. Ia tak butuh orang yang senang menonton orang lain mati, yang secara pasif hanya menonton, sementara orang lain mempertaruhkan hidupnya demi sesuatu yang penting bagi mereka. Kojiro bukan sekadar penonton polos yang hanya didorong keinginan untuk belajar. Ia tukang campur tangan yang penuh tipu daya, yang selalu siap mengambil keuntungan dari kedua belah pihak, yang selalu menampilkan diri sebagai orang hebat yang ingin membantu semua orang. Barangkali Kojiro menyangka bahwa jika lah menyampaikan kepada Musashi betapa kuat musuhnya, Musashi akan merangkak meminta dia menjadi pendukungnya. Dapat dimengerti bahwa jika tujuan pertama Musashi adalah menyelamatkan hidupnya sendiri, ia akan menerima dengan baik bantuan orang lain. Padahal sebelum bertemu dengan Kojiro, ia sudah cukup memperoleh keterangan bahwa ia mungkin akan harus berhadapan dengan seratus orang. Bukannya ia sudah lupakan pelajaran yang diajarkan takuan kepadanya, orang yang benar-benar berani adalah yang mencintai hidup dan mendambakannya sebagai harta kekayaan yang sekali hilang takkan dapat ditemukan kembali. Ia tahu benar bahwa hidup itu lebih dari sekadar harus tetap hidup. Masalahnya adalah bagaimana menjalin hidupnya dengan makna, bagaimana menjamin bahwa hidupnya akan memancarkan cahaya cemerlang ke masa depan, sekalipun terpaksa mengorbankan hidup sendiri demi cita-cita. Kalau ia berhasil melaksanakan ini, tidak banyak bedanya berapa panjang umur itu 20 atau 70 tahun. Jangka hidup hanyalah selingan tak berarti dalam marungan waktu yang tanpa akhir menurut jalan pikiran Musashi, ada jalan hidup orang biasa, ada jalan hidup prajurit. Sungguh penting baginya hidup sebagai samurai dan mati sebagai samurai juga. Tak ada jalan kembali dalam menempuh jalan yang telah dipilihnya. Sekalipun ia akan dicacah berketing-keting, musuh tak dapat menghapuskan kenyataan bahwa ia menyambut tantangan tanpa takut dan dengan tulus ia perhatikan jalan-jalan yang dapat ditempuhnya. Jalan terpendek, terlebar, dan termudah dilalui adalah jalan yang diambil Kojiro. Jalan lain yang tidak begitu langsung adalah jalan yang menyusuri sungai Takana Induk Sungai Kamo, menuju jalan Raya Ohara, dan kemudian Ichijo jelewat Vila Kaisar Sugakuin. Jalan ketiga menuju ke timur beberapa jauhnya, ke utara sampai kaki Bukit Uryu, dan akhirnya melintasi sebuah jalan setapak masuk desa ketiga jalan itu bertemu di dekat pohon penus lebar. Perbedaan jarak itu tidak penting, namun dari sudut pandang kekuatan kecil yang menyerang kekuatan yang jauh lebih besar, pendekatan itu penting sekali. Pilihan ini sendiri dapat menentukan kemenangan atau kekalahan Musashi tidak berlama-lama menimbang masalah itu. Sesudah beristirahat sebentar, ia berlari ke jurusan yang hampir berlawanan dengan jurusan Ichijo je. Pertama-tama ia melintas ke kaki Bukit Kagura, sampai suatu tempat di belakang makam Kaisar Go Ichijo. Kemudian melewati rumpun bambu yang rimbun, ia sampai di sebuah sungai yang melintasi desa dari barat laut. Sisi utara gunung Dayemonji tampak membayang di atas madiam-diam ia mulai mendatil lewat pepohonan di sebelah kanannya ia dapat melihat tembok kebun milik Ginkah Kuji. Kolam berbentuk buah jujube di kebon yang terletak hampir langsung di bawahnya berkilauan seperti cermin. Ketika ia mendaki ke atas lagi, kolam itu hilang di balik pepohonan dan sungai Kamau yang berliak pun tampak. Ia merasa seakan menggenggam seluruh kota di tangannya ia berhenti sesaat untuk memeriksa kedudukannya. Dengan berjalan terus mendatar melintasi lereng empat bukit, ia dapat mencapai suatu tempat yang terletak di atas dan di belakang pohon penus lebar. Dari situ ia dapat dengan bebas meninjau selintas kedudukan musuh. Seperti halnya Oda Nobunaga pada pertempuran Okahazama, ia menolak jalan biasa dan mengambil jalan melingkar yang susah, siapa di situ Musashi diam seketika, dan menanti. Langkah-langkah kaki mendekati dengan hati-hati. Melihat orang yang berpakaian seperti samurai yang bekerja pada bangsawan istana, Musashi menyimpulkan orang itu bukan anggota Yoshio kahidung orang itu cemong oleh asap obornya. Kimononya lembab berpercik lumpur. Dan ia berteriak kecil karena terkejut. Musashi menatapnya curiga, apa anda bukan Miyamoto Musashi tanya orang itu sambil membungkuk rendah. Matanya tampak ketakutan mati Musashi jadi terang oleh cahaya obor.